Hai assalamualaikum selamat pagi kawan mancing Hai ketemu lagi dengan saya Agus Hai nah kemarin saya ada tamu bawa joran legend Hai tuh tekel dojo Hai ini kalau kawan-kawan tahu ini tekel ini nih tekel dojo ini sempat populer di masanya dan ini banyak diminati yang saya tahu sih tekel dojo ini custom sebenarnya dia custom Red Buller Indonesia itu jadi dia bukan versi pabrik ya Hai tapi pada zaman itu ini sangat-sangat tren sekali nah si pemilik barang ini ini aslinya sambung gagang sambung gagang Hai nasi pemilik barang ini minta ini dipotong jadi tiga bagian jadi yang bagian tengahnya dia minta dipotong karena mau dipakai buat mancing di kolam jadi biar praktis bawahnya Oke saya akan potong joran beceng ini bro Oke pertama kita ukur dulu ya Bro ini cara ngukurnya bisa pakai meteran tapi saya lebih suka menggunakan tali bro karena menurut saya lebih efektif Hai nah caranya begini bro Hai ini kita pasin dulu di ujung Hai pasin Hai nah kita usir sampai kau jumbo gini bro eh lalu si senar ini kita lipat dua Hai 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 kalau kita ukur dari bawah ya Bro setelah dilipat dua kita ukur ya udah jadi kalau dia bagi dua adanya disini bro disini sini ya bro kita tandai dulu tapi disini kawan-kawan yang mau motong joran sendiri jangan sampai salah ya bro kita motongnya itu nggak bisa pas ditandai ini nggak bisa ya karena nanti hasilnya akan enggak bagus jelek gitu ya jadi kita harus motong dia sedikit lebih ke bawah Hai paling nggak dia ada di sini paling nggak dia sekitar 6 atau 7 cm ya ini jangan sampai saya salah nih Bro salah potong udah kelar benda orang kita harus ganti Oke kita potong dulu bro Hai Oke bro ini saya sudah potong jadinya seperti ini Hai sepertinya Bro Nah selanjutnya kita akan bikin dengan shock spiegel Hai ini saya udah tadi saya udah ambil nih bekas joran patah bahan karbon juga Hai dan saya udah masukkan kalau ini masuk ini ngepress ya Bro tapi ini masih ada cat jadi kita harus buang ya hai 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 colours hai hai lalu selanjutnya ini ada karet nih bro jadi ini bukan solid ya ini karet nih kita congkel dulu padat ya kosong dia itu hanya dikasih tutup biar kotoran tidak masuk ke dalam ini sudah tembus ya selanjutnya ini shocknya ini kita ukur dari atas oke jadi ini artinya ini kurang panjang kita harus amplas dulu oke mas bro ini saya sudah amplas tadi masuknya sekitar 4 cm sekarang sudah sekitar 6 cm cukup ya bro cukup lalu kita tandai seperti ini bro oke ya dan ini kita akan jajal ke sini oke dan ternyata dia sudah lewat kurang lebih 1 cm ya bro dan ini sudah cukup ini sudah cukup bro nah untuk menutupi jejak sambungannya itu bro ini kita bisa cabut ini kita cincinnya bisa cabut jadi kita bisa cabut jadi kita harus mencari ini kita akan cabut ini kita akan mencari ini kita harus mencari oke 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 Nah sekarang yang ini Kita masukkan bro Oke Ini tandanya sudah keluar Ini kita tarik mentok ya bro Tandanya sudah keluar Itu artinya Batas untuk ininya sudah sampai disitu Kita sambung jadi seperti ini bro Tapi ini kan kelihatan ya Masih kelihatan sambungannya Jadi sekarang kita akan hilangkan sambungannya Nah untuk sambungan yang kecil ini bro Yang kecil ini Ini kita cat dulu Nah untuk selanjutnya ini kita bisa tandai semua bro Satu Dan ini jangan sampai salah ya bro Harus ingat posisi atas itu yang mana Kita kasih lebih sedikit Lalu kita tandai Oke Selanjutnya kita Bikin lemnya bro Ini lemnya pakai resin Boleh Alteco boleh Tapi jangan yang cepat kering ya bro Kita siapkan lemnya Ini pakai resin nih bro Sedikit aja ya Sedikit aja ya Dan banyak-banyak bro Oke Lalu kita Yang ini dulu bro Karena ini sangat penting Kunci kekuatannya ada disini Oke Lalu ini lagi Lalu ini lagi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Ini tanda yang tadi kita bikin bro Jadi dia lewat kurang lebih setengah senti Jadi dia harus keluar ya bro Karena itu batas Ini kita besikan Lalu setelah itu Lalu setelah itu ini bro Yang putih Yang putih ini kita Masukkan juga Yang ini Yang ini Jangan sampai kebalik ya bro Jadi seperti ini ya Oke mas bro Ini sudah Sudah kering Dan ini sudah kuat Dan Kita tes dulu ya Nah Nah jadinya seperti ini bro Nah disini kita akan pasang cincin Untuk menutupi ini Oke Kita pasang dulu bro Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati nah jadinya seperti ini bro nah ini kita tinggal resin dan ini kita bisa cabut jadi dia punya perlindungan ganda bro shock luar dalam jadi ini kekuatannya sangat-sangat maksimal ya bro ya pokoknya dijamin cos nih oke kita resin tuh selamat menikmati 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 oke bro ini tinggal tunggu kering aja oke bro ini udah kering kita matikan ini jadi seperti ini bro jadi dia 3 batang 3 batang bro jadi ini kalau kita pasang kita pasang bro dia jadinya ini ini kalian bisa perhatikan jadi ini kita pasang bro ini agar ini agar saya tetap bersemangat memberikan tips untuk memberikan tips tips atau ide-ide lainnya yang mungkin saja bermanfaat buat kawan-kawan mancing dan akhir kata assalamualaikum salam kebajikan salam kebajikan selamat menikmati